Kabupaten Pacitan ternyata masih memiliki kampung penghasil gerabah legendaris, tepatnya di dusun Gunung Cili, Desa Purwasri, Kecamatan Kebonagung, Pacitan. Saat ini sekitar 60 perajin gerabah masih eksis. Para warga di desa ini sendiri kebanyakan menghasilkan gerabah tradisional yang sudah mulai langka. Namun seiring perkembangan zaman, tak sedikit pula para perajin membuat gerabah seni. Salah satu perajin gerabah yang masih eksis yakni Rumini. Gerabah yang dihasilkan beragam mulai dari alat rumah tangga hingga hiasan rumah seperti vas bunga, guci, dan lain-lain. Sementara untuk penjualannya selain meliputi Kabupaten Pacitan juga sudah merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Di mana satu gerabah tradisional dibanderol dengan harga Rp 3.000 hingga Rp 35.000, sedangkan satu gerabah seni bisa mencapai Rp 1,5 juta. Paling gerabahnya tradisional kemana-mana malah keluar pacitan. Paling jauh kemana? Itu malah ke Jeporo, Situ Bondo, Bondo Wongso, Bujuanegoro, Tulung Agung, sini terus Ngelorok, Tulaan, Ponorogo. Kalau kecil itu Rp 3.000 sampai, kalau tradisionalnya itu Rp 3.000 sampai Rp 30.000. Kalau gerabahnya seni itu dari Rp 5.000 sampai Rp 1 juta lebih. Di sini kira-kira ada 60 kepala keluarga. Kalau dulu dibikin kelompok itu kelompoknya 35 anggotanya. Nah sekarang kan ada generasi penerus, anak-anak itu juga mau bikin kayak gini. Meskipun bikin muntuk, bikin lemper, itu juga. Alhamdulillah Mas, sampai sekarang meskipun ada persaingan dari luar itu masih lancar-lancar saja. Malah apa itu istilahnya kewalaanlah. Kalah istilahnya. Itu apa itu pelayani apa yang pesan-pesan itu ya pesanan-pesanan. Selain menjadi sentra penghasil gerabah, dusun Gunung Cili kini juga mulai bertransformasi untuk menjadi kampung wisata edukasi. Tujuannya untuk memperkenalkan dan melestarikan kerajinan gerabah. Edwin Aji, CTV, Pacitan.